Nomor 15, Hindari Minuman Manis Pas lagi ngiler-ngilernya, kamu pengen banget minum soda dan jus buah manis ya? Kalau kamu udah niat mau nurunin berat badan, sebaiknya stop kecanduanmu sama yang manis-manis, oke? Dokter dari Departemen of Nutrition di Hartford School of Public Health ngebuktiin kalau minum-minuman manis bisa berkontribusi pada kelebihan berat badan dan obesitas. Nomor 14, Minum Teh Hijau Kamu pengen ngebakar lebih banyak lemak nggak nih? Nah, menurut Dr. Marguerite Westerter-Plantinga dari Maastricht University, minum teh hijau bisa membantumu karena kaya akan antioksidan katekin yang ampuh untuk membakar lemak. Nomor 13, Jauh-jauh dari makanan yang kurang sehat Jadi kamu perlu nerapin aturan ini pada makanan yang kurang sehat. Jauhin dari mata, buang dari pikiran. Menurut penelitian yang dilakukan para ilmuwan di Ohio State University, kita lebih gampang tergiur untuk ngemil kalau camilannya ada dalam jangkauan. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh para dokter di Cornell University dan VTT Technical Center Research of Finland dalam penelitian mereka. Nah, kamu perlu ngumpetin makanan yang kurang sehat di dalam lemari? Jangan taruh di meja ya! Dan kamu bisa beralih ke opsi yang lebih sehat seperti naruh buah-buahan di atas meja kalau kamu masih sulit berhenti ke mil. Nomor 12, Sering-sering Sikat Gigi Selain untuk ngebersihin gigi, sikat gigi juga bisa menangkal kelebihan berat badan, apalagi kalau kamu melakukannya di siang hari. Sekitar 15.000 orang ikut serta dalam proyek penelitian yang dilakukan oleh Catholic University of Korea dan Korea University. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara sikat gigi dan menurunkan berat badan. Pasta gigi bisa menghilangkan sisa makanan dari mulut dan memblokir informasi ke reseptor kita. Sehingga, otak akan menerima sinyal yang infoin, jam makannya udah habis. Nomor 11, Perbanyak Tertawa Ini beneran lho, tawa yang tulus dan jalan kaki menghabiskan energi dalam jumlah yang sama karena melibatkan berbagai otot, terutama otot perut. Data yang dikumpulkan oleh tim peneliti di Departemen Kedokteran Vanderbilt University menunjukkan tertawa 10-15 menit dalam sehari bisa membakar 10-40 kalori. Jadi, sering-sering aja nonton acara komedi. Humornya terlalu garing karena diulang-ulang terus. Yaudah, coba deh ikutan klub Yoga Tawa. Malahan, saat ini ada sekitar 6.000 kelompok Yoga Tawa di seluruh dunia. Tawa adalah obat yang mujarab. Bener kan? Nomor 10, Minum Lebih Banyak Air Minum air yang cukup akan mempercepat proses pembakaran lemak. Kalau kamu masih ragu, nih ada penelitiannya kok. Tim saintis dari Humboldt University dan German Institute of Human Nutrition meneliti topik ini. Mereka meminta para peserta untuk minum 2 gelas air ukuran besar. Dan hasilnya menunjukkan metabolisme mereka menjadi 30% lebih cepat dan efisien. Ilmuwan juga mengklaim, dengan minum air lebih dari 1,5 liter setiap hari, kita bisa membakar sekitar 17.400 kalori per tahun atau kira-kira seberat 2 kilogram. Nomor 9, Ikuti Aturan 2,5 Menit Aturan ini ditetapkan oleh para ilmuwan di Colorado State University dan University of Colorado Unsuit Medical Campus. Mereka menyebutnya sebagai latihan interval sprint, yang terdiri dari latihan intens 2,5 menit setiap hari. Jadi, latihan keras 5 sampai 30 detik selama olahraga, misalnya dengan nambahin kecepatan sepeda atau lari di treadmill, plus istirahat 4 menit, bisa meningkatkan metabolisme, dan kamu akan membakar tambahan 200 kalorimu. Lakukan latihan intensitas tinggi dan selalu kerahkan 100% usahamu untuk membakar lebih banyak lemak. Nomor 8, Makan Sedikit Tapi Lebih Sering Caranya gampang aja kok, saat kamu lebih sering makan, kamu bisa ngasih tahu tubuhmu agar nggak menumpuk lemak. Kalau nggak makan, kita malah ngirim sinyal sebaliknya, dan cenderung lebih banyak makan. Berdasarkan penelitian dari Departemen Ilmu Gizi di Toronto University, makan sedikit dan sering bisa mengurangi kadar kolesterol hingga 15%, dan kadar insulin hampir 28%. Insulin berperan penting dalam mengendalikan kadar gula dalam darah, Kalau tubuhmu kurang insulin, glukosa nggak akan bisa menjangkau sel lemak atau otot. Nomor 7, Hilangkan Cahaya Biru Cerah Dari Gadgetmu Kamu juga bisa menerapkan cara simpel ini untuk meningkatkan metabolisme. Hilangkan cahaya biru dari ponsel kalau kamu menggunakannya sebelum tidur. Tapi para ahli mengatakan, sebaiknya jangan bermain ponsel sebelum tidur. Dan nggak cuma itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh para saintis dari Departemen Antropologi Fisiologis di Universitas Kyushu, menunjukkan cahaya terang bikin otak kita bingung dan menghentikan produksi melatonin. Metabolisme kita berkaitan erat dengan pola tidur, durasi tidur, dan kualitasnya. Jadi, sebaiknya sesuaikan kecerahan layarmu agar kualitas tidurmu lebih baik. Nomor 6, Stop Hitung-hitungan Kalori Ahli gizi merekomendasikan agar kita nggak terlalu fokus pada kalori, tapi lebih jeli pada kualitas produk yang diasup, karena nggak semua kalori itu sama. Burger berkalori tinggi bisa membahayakan tubuh, tapi kacang berkalori tinggi malah bermanfaat. Sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian lebih alami dan belum banyak diproses. Jadi, gizi di dalamnya lebih berguna dan menyehatkan daripada produk bubuknya. Produk-produk ini membantu kita membiasakan diri dengan diet baru, memperkaya tubuh dengan vitamin dan mineral, serta memuaskan rasa lapar. Nomor 5, Biarkan Udara Dingin Masuk Ke Kamar Penelitian dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases dan National Institute of Health menunjukkan suhu dingin di dalam ruangan mempengaruhi lemak coklat atau lapisan lemak yang melindungi tubuh dari dingin. Alhasil, lemak ini memisahkan lemak putih dan membakar energi kimia untuk menciptakan panas. Peserta penelitian diwajibkan tidur di kamar bersuhu, netral, dingin, dan hangat. Setelah 4 minggu tidur di kamar dingin, mereka berhasil membuang banyak lemak putih dari perut. Wah, perlu dicoba nih! Nomor 4, Jangan Tidur Siang Menurut Sains, kita membakar sedikit lemak saat tidur siang dan aktif di malam hari. Tim peneliti dari University of Colorado mengamati 14 orang sehat selama 6 hari. Selama 2 hari pertama, peserta tidur pada malam hari dan nggak tidur siang. Lalu, mereka mengubah pola tidur ini untuk meniru jadwal tidur burung hantu. Ternyata, saat mereka tidur siang, metabolismenya malah memburuk. Karena jam biologis mereka nggak benar-benar berubah untuk nyesuaiin jadwal tidur. Kalau kamu bekerja di safe malam, dokter menyarankanmu untuk mengurangi konsumsi kalorimu sebanyak 50 sampai 60. Nomor 3, Tengaja Kacaukan Dietmu Seminggu Sekali Cheatmeal sudah cukup populer di kalangan atlet amatir dan profesional. Artinya, kamu mengacaukan dietmu seminggu sekali. Di masa ini, kamu boleh makan apa aja, termasuk makanan yang udah kamu coret dari menu diet. Trik ini bisa mengecoh pikiranmu. Jadi, saat tahu akan mendapat hadiah atas upayamu, kamu akan jauh lebih gampang menolak makanan nggak sehat demi memenuhi keinginan spontanmu. Nomor 2, Jauh-jauh Dari Stres Menurut penelitian dari Ohio State University, stres bisa memperlambat metabolisme kita. Dan nggak cuma itu aja. Saat sedang stres, kita cenderung makan makanan yang lebih berminyak, manis, dan asin. Mara ilmuwan mengatakan, konsumsi makanan berkalori tinggi saat stres bisa mempengaruhi metabolisme dan bikin berat badan kita bertambah. Sebaiknya, hindari makan besar dalam waktu singkat. Nomor 1, Tidur Yang Cukup Asik, jadi makin sering rebahan nih. Tidur sehat selama 8 jam, dari jam 10 atau 11 malam sampai jam 6 atau 7 pagi, bisa memperlancar metabolisme. Cara ini juga bisa membantumu membuang lemak perut berlebih. Dalam penelitian yang dilakukan oleh asisten Prof. Mary Pierre Saint-Ouen dari Columbia University dan asisten Prof. Aris Sector dari Columbia University Medical Center, peserta yang tidur kurang dari 5 jam lebih rentan mengalami kenaikan berat badan dan obesitas dibanding mereka yang tidur cukup. Nomor 1, Jumping Jack Latihan pemanasan dan kardio ini sangat ampuh memompah darah sebelum kamu masuk ke latihan kekuatan. Berdiri tegak dengan kaki selebar pinggul dan lengan di samping. Mulai melompat, buka kakimu, angkat lenganmu, dan tepuk tangan di atas kepala. Setelah kamu mendarat, lompat lagi. Ulangi gerakan yang sama selama 1 menit, lalu lanjut ke latihan berikutnya. Latihan ini bisa menjaga ototmu tetap aktif setiap waktu. Nomor 2, Pendulum Launch Lakukan launch dasar dengan twist. Kamu perlu bergerak maju mundur sekaligus. Dengan begini, kamu bisa melatih pinggul, paha, dan bokong dari semua sisi, hingga efeknya lebih maksimal. Berdiri tegak dengan kaki rapat dan lengan di pinggang. Mundur dengan kaki kanan dan tempelkan lutut kanan ke lantai. Kencangkan otot inti dan bokongmu. Jangan bungkukan pinggang agar punggung bawahmu gak terkilir. Selanjutnya, bangkit dan maju. Luruskan kaki kiri dan ayunkan kaki kananmu ke depan dalam gerakan pendulung. Jangan berhenti di posisi berdiri. Maju dan tekuk lututmu lagi. Dan kali ini, tempelkan lutut kirimu ke lantai. Sekali lagi, kencangkan otot inti dan luruskan punggungmu. Ulangi lagi. Gerakanmu harus kelihatan seperti langkah berjingkat sebelum lari, tapi agak pelan. Teruskan selama 30 detik. Lalu ganti kaki dan lakukan 30 detik lagi dengan kaki kirimu. Nomor 3. Post Squat Dalam gerakan ini, paha depan, paha belakang, dan bokongmu akan sangat aktif. Berdiri tegak dengan kaki selebar bahu. Turun ke posisi squat, tekuk lutut, dan dorong bokongmu. Luruskan punggungmu, dan jangan angkat tumitmu dari lantai. Bayangin, kamu lagi duduk di kursi tak kasat mata. Tahan di posisi ini selama 3 detik. Tapi ingat, kursinya cuma kayalan. Jadi kamu perlu kembali ke posisi awal dan ulangi gerakannya. 10 repetisi udah cukup kok, sebelum kamu beralih ke latihan berikutnya. Nomor 4. Mountain Climber Twist Latihan ini menarget otot inti, perut, dan pinggul. Ambil posisi push up dengan telapak tangan di lantai, tepat di bawah bahu. Tahan tubuh bagian bawah pada cari kaki. Dekatkan kaki kananmu ke dada. Putar otot intimu pada saat yang sama, dan coba tempelkan lututmu ke siku kiri. Luruskan kembali kakimu, lalu ulangi gerakannya dengan kaki kiri dan siku kanan. Bayangin, kamu lagi naik tangga dengan penuh gaya. Lakukan gerakan ini selama 30 detik. Nomor 5. Burpee Kamu udah semakin kuat tuh, dan hampir seluruh tubuhmu juga ikut bergerak. Gerakan kali ini bisa nambah efek kardio pada latihanmu. Berdiri dengan kaki selebar pinggul, lalu tekuk lututmu, dan taruh tanganmu di lantai. Lecutkan kakimu ke belakang untuk masuk ke posisi push up. Tekuk sikumu sampai dada menyentuh lantai, lalu angkat tubuhmu dengan gerakan kuat. Sementara itu, tapakan kakimu di bawah tubuh, lalu melompat, luruskan, dan angkat tanganmu ke udara. Saat mendarat, ulangi gerakannya tanpa istirahat sebanyak 10 kali. Nomor 6. Blast off push up Variasi push up ini melatih seluruh tubuhmu, dan jauh lebih efektif daripada push up biasa. Gerakan ini menggabungkan squat, burpee, dan push up. Terlebih dulu, ambil posisi push up standar. Taruh tanganmu tepat di bawah bahu dengan kaki berjinjit. Kalau sudah, turunkan dadamu hingga menyentuh lantai, dan angkat. Setelah kembali ke posisi awal, tekuk lutut dan dorong bokongmu ke belakang hingga hampir nempel di tumit. Tanganmu harus tetap di lantai seperti semula. Luruskan punggung dan kencangkan perut. Kembali ke semula dan mulai dari awal. Ulangi gerakannya sampai 10 kali. Nomor 7. Diamond push up Kamu juga perlu melatih bisepmu. Ambil posisi push up biasa dengan tangan di bawah bahu seperti gerakan sebelumnya. Lalu dekatkan kedua tangan hingga jari telunjuk dan jempolmu saling menempel. Bentuknya harus seperti berlian. Tekuk sikumu dan turunkan tubuh hingga dadamu menyentuh lantai. Luruskan punggung dan dekatkan lengan pada torso. Kalau kamu menggeser siku, bisepmu nggak akan mendapatkan latihan yang maksimal karena bebannya bergeser. Selanjutnya, angkat tubuhmu dan ulangi. 10 repetisi aja udah cukup kok. Nomor 8. Meregangkan punggung Mungkin kelihatannya konyol, tapi gerakan ini paling cocok untuk melatih otot lateral atau otot punggung paling besar, serta perut dan punggung bawah. Ambil posisi tengkurap dengan kaki lurus dan lengan di samping tubuh. Jangan tempelkan hidungmu ke lantai. Kalau udah, kencangkan perutmu, lalu angkat kepala dan bahumu dari lantai. Tahan seperti ini selama 2 detik, lalu kembali turun. Teruskan selama 30 detik. Oke, kita sampai di latihan terakhir di set ini. Nomor 9. Triceps Deep Di latihan kali ini, kamu perlu sofa, kursi, atau permukaan tinggi lainnya untuk menguatkan otot tricep. Duduk di bangku dan taruh tanganmu di samping. Pegang pinggiran bangku dengan jarimu. Geser tubuhmu dari bangku dan tumpu dengan tumit. Luruskan kakimu dan taruh kedua tangan di samping. Luruskan siku dan tubuhmu dari bahu sampai bawah. Kemudian, tekuk siku pada sudut yang tepat dan angkat tubuhmu. Gerakannya simpel kan? Lakukan 20 repetisi dan selesai. Mantap!